oke teman-teman jadi selamat datang kembali di channel ini nah pada video kali ini kita bakal bahas gimana caranya mengatasi OBS studio yang display nya itu gak muncul nah jadi kita coba buka OBS nya dulu nah disini buat nambahin layarnya itu kan harusnya kita klik plus terus display capture nah ini langsung aja klik ok terus ok lagi nah harusnya disini itu muncul tampilan dari apa yang ada di layar komputer atau laptop kita tapi disini gak muncul dan cuma hitam aja kayak gini nah jadi kita bakal memperbaikinya jadi kita harus tutup dulu OBS nya nah ini kita close nah sekarang kita ke pengaturan kita bisa klik kanan windows terus setting nah disini paling atas ada display kita ke display terus paling bawah sini ada graphic ini kita klik nah disini kita bakal nambahin OBS nya karena disini belum ada kita klik browse nah terus pilih penyimpanan OBS nya itu ada dimana nah disini biasanya ada di C terus program files terus disini yang OBS studio lalu bin 64 bit nah disini pilih yang OBS 64 kita klik sekali terus klik add oke jadi nanti setelah dipilih itu bakal muncul yang ini OBS studio kita tinggal klik aja option nah nanti disini ada 3 pilihan kita pilih yang kedua ini yang power saving habis itu langsung aja klik save nah sekarang kita balik ke OBS kita buka OBS nya nah disini display capture caranya kita hapus dulu kita hilangin nah ini klik yes habis itu kita masukin lagi plus display capture oke terus nah ini udah muncul ya tandanya kalau udah kayak gini nah oke berarti tinggal aja langsung klik nah ini jadi udah muncul kalau misal teman-teman disini masih ada yang bingung atau punya pertanyaan ini tinggal tulis aja di komentar terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati siya